Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang browser bimbal dengan Microsoft Word Tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan untuk filenya Stay tune di channel ini, kita langsung pada pembahasannya Oke, langkah pertama silahkan buka dulu Microsoft Wordnya Saya menggunakan Microsoft Word 2013 Nah, setelah ini teman-teman silahkan masukkan dulu layoutnya Ini saya sudah buatkan untuk layoutnya biar tidak lama Teman-teman, ini yang warna biru dan ini yang warna hijau dan ungu Jadi caranya tinggal tarik saja ke dalam Microsoft Wordnya Tunggu beberapa saat hingga masuk ke dalam layoutnya Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Ada unsur praktis juga teman-teman Kalau mau tahu cara pembuatan dari garis pertama itu ada di channel ini Silahkan kunjungi lebih lama lagi, li-explore lagi Oke, kita gas saja langsung Jadi langkah pertama adalah kita buat dulu textbox ya Di bagian atasnya disini Insert shape, lalu ada pilih textbox Nah, tinggal digambar saja dan masukkan textnya Disini kategori browsernya adalah bimbingan belajar Nama brandnya adalah hapsa aja Nah, hapsa aja untuk websitenya juga sama Tinggal dimasukkan aja Namanya aja, cuma tinggal dikasih www.hapsa Dengan titik Sebentar, kita perbesar Nah, ini ya Jadi dikasih titik dan juga .com Oke, kita kelola dulu untuk stylenya teman-teman Di bagian atas juga ada your logo ya Nah, disini perbedaannya Di dalam mendesain menggunakan word itu Kita harus bisa mengolah katanya Seperti mengolah text biasa ketika membuat surat-menyorat Nah, langkah pertama kita kasih dulu Pondnya yaitu namanya adalah akme teman-teman Untuk yang bawah Bukan akme, tapi arial yang paling bawah Ya, boleh arial Boleh kalibri Yang paling bawah adalah lowercase Yang paling atas juga sama ya Nah, yang ini kita kasih arial juga Tapi sentence-nya disini jenisnya adalah Capital its word Nah, untuk hapsa aja ini Karena brandnya Jadi kita perbesar aja teman-teman Nah, untuk disini Kan ini spasinya belum sesuai ya Kita sesuaikan dulu Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman Kita hilangkan dulu fill-nya Nah, ada di format Save fill, no fill Nah, untuk bagian disini Untuk bagian spasinya Kita bisa atur dengan cara Home Lalu ada line spacing Remote dulu Nah, di bagian duwingan belajar Ini juga diperbesar teman-teman Nah, seperti itu Ini kita atur dulu Untuk spasi semuanya Ya, jadi yang hapsa aja Spasinya kita atur di bagian spasi Ada line spacing option Pilih aja ada S-shackly ya Disini masukkan kira-kira 35 Tekan oke Nah, seperti itu Jadi lebih merapat Kalau menggunakan S-shackly Nah, ini kita kasih Warnanya biru aja Teman-teman Oke, yang ini Kira-kira agak gelap Nah, seperti itu Seperti yang ada di samping Nah, kalau sudah Teman-teman Yang atas kita kasih Ball Dengan ctrl B Yang kirinya Kasih warna Biru Yang kanannya Kasih warna orange Teman-teman Nah, seperti itu Oke, kalau sudah Rapikan dulu Sedikit Karena ini kita akan Di duplikasi Turun ke bawah Teman-teman Di drag Sambil menekan ctrl Seperti ini Lalu kita masukkan Deskripsinya Biar mudah Saya disini sudah Mempersiapkan Dari luar yang Ipsum Generator ya Jadi ini hanya contoh saja Barangkali teman-teman Nanti tinggal diisi Menggunakan teks Sesuai dengan Brosurnya Di sekolahnya Masing-masing Nah, jadi ini kita Hapus aja Lalu ctrl P Ya, dipastikan Ini tanpa Menggunakan Ball Teman-teman Karena deskripsi Biasa aja Dan fontnya Seperti yang tadi Adalah Arial Enter Kita perkecil Sekitar 10 Dan tulisannya Jangan terlalu banyak Cukup 3 baris aja 3-4 baris lah Oke Lanjut Di bagian Bawah Teman-teman Itu ada Satu buah Tombol ya Jadi Tombolnya itu Kita bisa menggunakan Round Corner Sebentar Kita perkecil dulu Ininya Oke Cara membuat Round Cornernya Insert Shape Nah, disini ada Round Rectangle Jadi, kita tinggal Drag aja Seperti ini Dan warnanya Disesuaikan dulu Nah, ini Warnanya Teman-teman Kita masuk aja Ke bagian Sepil Pilih aja Warna yang mendekati Teman-teman Nah, ini kira-kira ya Setelah itu Silahkan Dibulatkan Bagian pinggirnya Ditarik bagian warna kuning Nah, kalau sudah Klik kanan aja Lalu ada Add text Dan tulisan Daftar Sekarang Nah, seperti itu Kita kasih Ball Dengan tulisan Warnanya Putih aja Kita perbesar Dengan Control Kurung-kurawal Kanan Kita kasih Capital Itchwoodnya Dengan Uppercase Nah, seperti itu Teman-teman Lanjut Untuk bagian tengah Disini Jadi, tinggal Kita di-drag aja Sama seperti tadi Ya, tinggal Ditekan Control Lalu di-drag Ke sebelah kiri Nah, yang ini Pendaftar diganti Textnya Teman-teman Jadi, tulisannya Pendaftaran Oke Pendaftaran Bimbingan Belajar Nah Bimbingan Belajar Nah, seperti itu Kita geser sedikit Kalau terlalu besar Kita kurangi Dengan Control Kurung-kurawal Kiri Hingga tulisan Bimbingan Belajarnya itu Harusnya ada Satu baris Nah, seperti ini Sebentar Berarti kurang Nah, ini untuk Hapsajinya kita enter aja Kita hapus aja Teman-teman Terus masukkan Deskripsi Yang ini ya Dikopi aja Jadi, teman-teman Silahkan diganti Dan tulisannya Kita kasih warnanya Orange Teman-teman Nah, seperti itu Kita drag dulu Ke bawah Nah, kalau sudah Yang ini Yang text box Kita naikkan ke atas Nah, seperti itu Kita kasih warnanya Yang tadi Yaitu warna Orange Teman-teman Format fill Ada orange Outline-nya dihilangkan Kita enter kembali Dan ini Kita simpan di bawah Nah, kita kasih namanya adalah Tahun ajaran 2022 Ya, garing 2023 Oke Seperti itu Dan kita lanjut Di bagian bawah Ada text deskripsi Teman-teman Nah, ini Cara membuatannya Jadi, kita buat dulu Deskripsinya Ya Enter dulu Ya, ini kita kasih rata kiri aja Teman-teman Rata kiri ada home Nah, disini ya Rata kiri Kasih dua baris lainnya Bisa digunakan untuk Informasi Seputar pendaftaran Kita drag aja Kesebelah Kanan Teman-teman Disini Nah, jadi seperti itu Terus Kita kasih judulnya Nah, misalkan Pendaftaran gelombang pertama Pendaftaran gelombang kedua Itu bisa Oke Gelombang Kesatu Misalkan Dari tanggal sekian Sampai tanggal sekian Nah, gelombang ya Nah, untuk bagian ini Supaya kontras Teman-teman Kita kasih Bold Warnanya oranye Ya Masih dengan oranye Tulisannya Sebelas Nah Untuk yang kedua Juga sama Kita enter aja Nah, seperti itu Jadi, ini Dibuat untuk gelombang yang kedua Misalkan Ini jadi Tekstnya hanya Contoh aja Teman-teman Diisi aja oleh Deskripsi masing-masing Ya Enter Nah, ini ada dua Deskripsi yang bisa digunakan Terus lagi Di bagian bawah Ada prestasi sekolah Nah, prestasi sekolah Kita bisa menggunakan Yang ini aja Kita drag Oh, maaf Kita klik dulu Lalu kita drag Nah, yang ini Tuan-tuan Oke Kita ganti ya Prestasi sekolah Prestasi sekolah Berkaitan dengan Kegiatan Perlombaan Yang memang pernah diraih Oleh sekolah Sebagai daya jual Dari sekolah itu sendiri Nah, kita masukkan Deskripsinya Yang ini juga boleh Teman-teman Nah, tinggal enter aja Lalu kita kasih rata Kiri Teman-teman Untuk tulisannya Atau rata tengah juga boleh Tinggal kita kasih Checklist Nah, ini ya Dikasih checklist Ininya dibuang Kita tekan enter Dan Untuk Point-nya Teman-teman Ini Checklist-nya Kita bisa diganti Dengan yang lain ya Misalkan ada Define new bullet Nah, disini ada Di bagian simbolnya Teman-teman Silahkan Mau yang mana Untuk Simbolnya Mau yang seperti di thumbnail Menggunakan lingkaran Boleh Dibuat sendiri Menggunakan gambar Atau mau menggunakan yang ada disini Silahkan Kita coba yang ini ya Kita tekan Oke Warnanya Warnanya juga bisa diganti Teman-teman Jadi Warnanya kita coba Oleh orange Nah, seperti itu ya Silahkan Ditambahkan kembali Sekitar Tiga buah Teman-teman Nah Kita kasih Spasinya Agak jaraknya Agak jauh Oke Seperti ini Kalau mau menggunakan garis Kita bisa gunakan Underline Control U Nah, seperti itu ya Kalau teman-teman Mau menggunakan Garis Kalau menggunakan Garis manual Juga boleh Ada menu insert Ada line Nah, disini Nah, kalau ini berarti Lebih custom lagi Teman-teman Ya Untuk posisinya Cuman Kita coba upayakan Untuk spasinya Kita lebih lebar Kenapa? Karena ada garis Jarak yang harus dikasih ruang Nah Seperti ini Kasih format Outline-nya Kasih oran Dan kita coba Kasih pertebal sedikit Oke Seperti itu Sebentar Nah Ini tinggal di drag aja ke bawah Tekan control Lalu di drag Tekan control Lalu di drag Seperti itu Teman-teman Itu ya Untuk Cara membuatnya Dan di bagian ini Ada tulisan Grade Good ya Atau akreditasi Dan lain-lain Ya, boleh lah Itulah Sesuai dengan Kapasitas Dan Kelasnya Di sekolah masing-masing Nah, grade good Kita simpan di tengah Tanpa tulisan website Seperti ini Dan kita Perkecil dulu Oke Seperti itu Teman-teman Lanjut Di bagian deskripsi Silahkan dilanjutkan ya Oleh teman-teman aja Bila mana Teman-teman ingin Memberikan deskripsi lebih banyak Sekarang kita coba Masuk ke dalam Ini Gambar ya Gambar Atau model yang akan dimasukkan Hanya dua saja Bagian kanan Dan bagian bawah Di sini teman-teman Nah, caranya Kita masuk aja Insert Pilih shape Pilih Masih menggunakan rectangle Teman-teman Nah, di sini Kita Kasih Save field Ada picture Walk of line Silahkan dipilih Gambarnya Saya ambil dari Unplash.com ya Nah, jadi seperti itu Silahkan diatur Untuk Tinggi dan lebarnya Ini Disimpan di bawah juga Seperti ini Tidak apa-apa Teman-teman Oke Di bagian ini Yang satu lagi Jadi kita tinggal Memasukkan objeknya Teman-teman Pilih aja Yang warna Abu ini Diklik aja Dua kali ya Teman-teman Diklik-diklik seperti itu Diklik dua kali Lalu pilih Save field Pilih more picture Dan walk of line Nah, ini silahkan dipilih Ini otomatis masuk Hanya gambarnya Menjadi distorsi Jadi, cara membetulkannya Ada format Ada crop Nah, lihat Di bagian Pinggir-pinggir Antara Crop ini Ada kotak Atau lingkaran ya Nah, dibuat aja Seperti itu Supaya gambarnya Tidak distorsi Atau Ya, kalau Kata orang Sunda itu Jadi Meler ya Gambarnya ya Jadi tidak sesuai Nah, silahkan Disesuaikan Seperti itu Kalau sudah Klik aja Sembarang di luar Dan tinggal dimasukkan Tagline-nya Di sini Yaitu Op 15% Atau untuk Disco 15% juga Boleh lah Oleh teman-teman Silahkan lah Kita tulis Op Terus Disini ada 15% Oke, kita perkecil 15% nya Lalu Kita simpan Disini Ctrl A Lalu ada warna putih Kita perkecil lagi Semua tulisannya Disesuaikan dengan Area tagline Yang sudah disediakan Seperti itu Teman-teman Oke Kita kasih Spasinya Satu aja Nah, seperti ini Jadi Untuk memasukkannya Hanya sedikit Ada textbox Terus ada Prime Ada tulisan juga Ada icon Kalau icon Tinggal dimasukkan Aja disini Teman-teman Kasih aja Dasar icon Masih saya Disini Nah, ini Kita kasih Warna oranye Tanpa outline Seperti itu Kita drag ke bawah Nah, untuk icon Kita insert Ada simbol Cara memasukkannya Ada insert Nah, ini Simbolnya Tidak aktif Supaya aktif Klik kanan Ada add tag Teman-teman Nah, silahkan Dimasukkan Simbolnya Barangkali Mau yang mana Nah, misalkan disini Ada simbol checklist Dan lain-lainnya Kalau ingin lebih custom Silahkan teman-teman Bisa menggunakan Aset dari luar Ya, ini simbolnya Kita kasih warna putih aja Nah, seperti itu Kita perbesar Oke Kita Copy aja Kesini Insert Add tag Masukkan simbolnya lagi Nah, seperti itu Teman-teman Jadi Sampai saat ini Mungkin menurut Admin Mudah ya Untuk membuat Microsoft Browser di Microsoft Word Dikarenakan memang sudah ada Nah, untuk menghilangkan Ininya Supaya rapi Ditekan zip Tekan zip Sambil di klik Semuanya Seperti ini Dan kita masuk menu format Outline-nya Kita kasihin outline Nah, seperti itu Ya, teman-teman Tinggal ditambahkan aja Disini untuk tagline-nya Seperti yang sudah saya sampaikan Sebagaimana Cara membuat Objek-objek Yang sudah dipraktekan Oke, mungkin itu dulu Teman-teman Untuk tutorialnya Silahkan Link download-nya ada di Deskripsi video ini Mudah-mudahan bermanfaat Selanjutnya